Ngomongin soal ini berapa waktu lalu berada surat edaran kelurahan terkait zakat dan gerakan amal sosial Ramadan dan viral di media sosial nih. Betul sih, jadi surat itu menyebabkan ketua RT untuk membagi formulir zakat atau gerakan amal sosial Ramadan kepada warga dengan target 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Ada-ada aja yang viral di bulan Ramadan ya, karena kalau kata lurah di Cilanak Barat gerakan amal atau sedekah ini program yang sudah dijalankan setiap tahunnya nih ma. Iya, dan target sedekah 1 juta per RT yang ada di surat ini hanya sebagai alat untuk memotivasi ketua RT buat ajak warga mengumpulkan sedekah. Super sekali, jadi target 1 juta dicantumkan juga untuk memotivasi 105 RT dari total 144 RT di wilayahnya yang tahun lalu jumlah sedekahnya di bawah 1 juta dan kalau nggak tercapai ya nggak apa-apa. Jadi untuk memotivasi RT, menggerakkan, mengajak warganya bersodakoh itu sengaja saya kasih target gitu, supaya dengar ya. Nggak semua juga RT itu posisinya sama, potensinya gitu. Ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi target itu cuma untuk menekankan, memotivasi, RT itu harus mengajak gitu ya. Soal hasil belakangan. Nah, menurut warga program penyaluran zakat yang dikoordinasikan oleh RT ini sudah biasa dijalankan setiap bulan Ramadan nih. Iya, mereka nggak keberatan karena zakat itu kewajiban muslim. Tapi kalau ditargetin ya harusnya nggak sih ya, kan zakat itu semampunya. Semampunya ya. Sebenarnya kalau zakat itu kewajiban bagi yang mampu ya. Kalau yang tidak mampu sih sebenarnya nggak ada kewajiban gitu. Kalau saya sendiri ya nggak ngerasa berat karena memang itu kewajiban saya sebagai muslim. Kalau targetnya saya kurang setuju karena zakat itu sesuai dengan keadaan uang kita. Kemudian kita memberikan zakat itu kan 2,5 persen ya dari harta yang kita miliki.